Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini akan membawakan firman Tuhan dengan judul Sukacita Raja Daud. Mari kita lihat sama-sama di dalam Alkitab. Kita buka sama-sama di dalam kitab Masmur. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Masmur, pasal yang ke-122. Mari kita sama-sama kita buka Alkitab kita, Masmur pasal 122, ayat yang pertama. Nyanyian siarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Suatu perkataan yang sangat indah, perkataan yang mengandung sukacita, perkataan yang mengandung kebahagiaan. Yang Daud tuliskan di dalam kitab Masmur, pasal 122 ini. Dan latar belakang kitab Masmur, pasal 122 ini ada yang mengatakan Daud kembali ke Yerusalem setelah kematian Absalom anaknya. Kita tahu peristiwa yang ada, Absalom anak daripada Daud ingin menjadi raja. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk menduduki tahta ayahnya. Daud harus pergi meninggalkan istana. Dan setelah Absalom mati, Daud kembali ke Yerusalem. Dan juga ada yang mengatakan bahwa nyanyian ini kemungkinan besar adalah dituliskan oleh Daud, tidak lama setelah dia memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Dan pada saat itu dengan perantara Nabi Natan berjanji, Tuhan berjanji akan meneguhkan kaum keluarga daripada Daud untuk menduduki tahta kerajaan. Diteruskan oleh keturunan daripada Raja Daud. Dan Yerusalem direbut Daud dari tangan orang Yebus, dan kemudian ditetapkan sebagai ibu kota bagi orang Israel. Ini latar belakangnya. Dan juga nyanyian ini bertujuan, ada tujuannya. Daud menuliskan ini ada tujuan, yaitu menghimbau semua orang untuk pergi ke kota Sion. Supaya semua umat mengasihi dengan sepenuh hati kota kudus tempat kediaman Raja yang diurapi oleh Allah. Ini adalah harapan daripada Daud. Semua umat pergi ke kota Sion. Semua umat mengasihi Yerusalem. Dan dikatakan ini adalah nyanyian siarah. Di dalam kitab Masmur ada beberapa pasal nyanyian siarah. Yaitu dari pasal 120 sampai 134. Nyanyian siarah atau nyanyian pendakian. Kadang-kadang kita bingung kenapa sih tulisannya nyanyian siarah. Karena sebutan nyanyian siarah ini adalah kebiasaan. Kebiasaan orang-orang menyanyikan. Sejumlah Masmur ketika orang-orang ini mendaki ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dalam satu tahun ada beberapa kali mereka harus pergi ke rumah Tuhan. Itu tertulis di dalam kitab ulangan. Pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. Kita kembali di dalam kitab Masmur, pasal 122. Kita kembali lihat ayat yang pertama. Nyanyian siarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita lihat. Daud bersuka cita ketika dia bisa merasakan akan yang namanya bisa pergi ke rumah Tuhan. Ada orang-orang yang merasakan suka cita. Bukan terpaksa. Karena kita tahu saudara-saudari, kita datang ke rumah Tuhan haruslah dengan hati yang penuh suka cita. Haruslah dengan penuh hati kerinduan. Sama seperti di dalam alkitab ada sidah-sidah Etopia. Dia dari negaranya. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Bukan hal yang mudah. Ada jarak waktu yang jauh yang harus ditempuh. Perjalanan yang begitu berat boleh dikatakan. Belum ada transportasi yang hebat seperti sekarang ini. Tetapi hal yang luar biasa. Sidah-sidah mau pergi ke Yerusalem dengan suka cita. Pulang pun juga sama. Dia masih tetap membaca kitab Nabi Yesaya. Suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Yang sehingga menimbulkan akan berkat yang begitu luar biasa bagi sidah-sidah Etopia itu. Akhirnya dia mendapatkan yang namanya janji Tuhan. Yaitu dia bisa menerima baptisan air. Dia merasakan suka cita yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa melihat pada saat dia datang ke rumah Tuhan. Pada saat dia pulang dari rumah Tuhan, dia merasakan suka cita yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat awal pandemi, kita semua gereja online dengan berpusat. Daripada pusat di mana kita semua pakai YouTube. gereja-gereja semuanya ditutup. Pada saat awal-awal beberapa daripada jemaat, atau mungkin juga di Green Lake City ini, dan juga beberapa cabang yang ada juga mengalami hal yang sama. Jemaat bertanya, kapan buka? Kapan buka? Pada saat itu kami, para pendeta, pengerja, merasakan, waduh, nanti kalau buka, pasti rame dah. Kenapa? Karena jemaat merasakan kangen untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Sampai satu tahunan lebih kita. Dan ini pun masih terus berjalan, pandemi ini. Dan puji Tuhan, dari Majelis Pusat juga menghimbau, menyarankan untuk kita mulai memikirkan untuk yang namanya ibadah tatap muka. Dan puji Tuhan, tiga minggu ini, gereja Tangerang sudah mulai ibadah tatap muka. Dari Jumat malam, sabat pagi, sabat sore. Dua minggu pertama yang hadir, karena harus mengisi daftar, siapa yang akan hadir di Jumat malam, sabat pagi atau sabat sore. Hanya belasan orang, dari 30 yang ditetapkan, kuota yang ditetapkan, hanya belasan orang selama dua minggu. Dan puji Tuhan, puji Tuhan yang terjadi di Jumat malam kemarin dan hari ini, 20-an orang, 24, dan tadi pagi 28. Jadi hanya sisa dua kuota dari yang ditetapkan. Ada orang-orang yang mengatakan, kami takut. Kami takut untuk beribadah. Ada yang seperti itu. Tetapi kita mau sampai kapan? Itu awalnya kita berpikir. Ada juga daripada kita semua, enggak semuanya langsung setuju untuk membuka tatap muka. Ada juga yang merasakan, aduh was-was. Tetapi sampai kapan? Kita enggak tahu apakah tahun depan kita masih bisa, kita akan mulai tatap muka, orang akan juga masih mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi ini yang terjadi, saudara-saudari. Kita renungkan suatu perdebatan yang ada. Takut untuk datang ke gereja. Tetapi kita berani pergi ke pasar. Para ibu-ibu, saya yakin dan percaya, ibu-ibu ada yang pergi ke pasar. Saya setiap hari pergi ke pasar. Ada juga yang pergi ke bank, padahal bank begitu rame orang. Mau enggak mau, kita harus melakukan. Ada juga yang kita pergi bekerja. Mau enggak mau untuk namanya cari uang. Tetapi ini yang terjadi. Rasa takut ada. Kadang-kadang kita merasakan, ya masih ada orang-orang yang takut wajar. Takut kena virus. Takut nanti parah. Dan sebagainya. Tapi suatu hal yang luar biasa yang pada saat ini, terutama gereja Tangerang. Pada saat kemarin-kemarin, dua minggu kemarin agak sepi ya. Cuma belasan orang yang datang. Tapi hal yang luar biasa. Lansia-lansia. Oma-oma mengatakan, pendeta, boleh enggak kami pergi? Boleh enggak kami datang ke gereja? Malah yang lansia. Ada juga yang bertanya kepada sekretariat gereja. Lansia, boleh enggak? Dan kita puji Tuhan, kita juga dari majelis pusat juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk kita bisa beribadah. Bagaimana aturan-aturan untuk ibadah tatap muka. Dan di situ dikatakan, lansia berumur 65 tahun ke atas boleh ke gereja. Asalkan sudah divaksin lengkap. Vaksin dua kali. Dan tidak mempunyai penyakit penyerta yang berat-berat. Penyakit yang berat-berat. Lalu kita sampaikan kepada para lansia. Ada yang mengatakan, satu kali baru sekali. Boleh enggak kebaktian tatap muka? Maaf, belum boleh. Lengkapin dulu vaksinnya dua kali. Baru boleh kebaktian. Saudara-saudari yang terkasih. Suatu hal yang luar biasa bagi kami. Gereja Isus Sejati Tangerang. Merasakan bahwa ternyata enggak semuanya takut. Ada lansia-lansia yang berani untuk tatap muka. Kerinduan. Karena mereka merasakan kami rindu untuk datang beribadah. Dan puji Tuhan. Kita juga melihat gereja-gereja di Jabotabek juga sudah berani untuk perjamuan kudus. Beberapa jemaat datang ke gereja. Itu suatu hal yang sangat-sangat indah sekali. Itu suatu hal yang di mana tahap awal ternyata jemaat mau untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kembali ke rumah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih. Itu hal yang pertama. Tapi hal yang kedua ada. Kenapa tidak mau datang ke gereja? Ada juga yang kedua. Yang ini juga merupakan PR untuk kita para pengerja. Yaitu apa? Nyaman di online. Lebih enak online pendeta. Iya. Siapa bilang enggak ya. Tinggal klik matiin kamera. Matiin mikrofon. Sambil masak enggak kedengeran. Sambil beberes rumah enggak kelihatan. Ini yang terjadi. Atas pakai kemeja. Bawah celana pendek. Ada juga ibu-ibu pakai daster. Atasnya pakai kemeja. Tapi kita lihat kalau kita ke rumah Tuhan bisa enggak seperti itu? Pakai daster tapi pakai kemeja. Enggak akan berani pakai sendal jepit ke rumah Tuhan. Enggak akan berani. Kita lihat secara kita mau pribadi. Kita merasakan bahwa berbeda loh. Pada saat kita ibadah tatap muka. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita akan memberikan diri kita yang terbaik. Kita mempersiapkan diri kita. Pakaian kita rapi. Kita berdanda rapi. Karena kita mau menghadap kepada Tuhan. Online kadangkala kita renungkan. Untuk diri kita. Kita merasakan aduh kayaknya kurang hikmat ya. Saya bisa sambil minum. Saya bisa sambil makan. Saya bisa menaruh makanan di kompor. Sambil saya dengerin firman Tuhan. Habis itu lari-lari matiin kompor. Saudara-saudari yang terkasih. Ini juga perlu menjadikan renungan bagi kita. Dan pada saat ini kita puji Tuhan bahwa sekarang majelis pusat juga menghimbau kita untuk mau mengadakan kebaktian tatap muka. Tetapi tetap harus dilihat kondisi yang ada. Seperti ruko. Ada yang harus kita lihat. Karena enggak ada ventilasi udara. Tadi juga pada saat datang di DPGLC ini ada ion, alat. Dikatakan tadi di pengurus. Dikatakan pakai alat ini pendeta. Jadi lantai satu ada, lantai dua ada. Dan itu tetap kita akan sama-sama kita evaluasi dan evaluasi. Kalau untuk gereja yang punya ventilasi, kita rasakan bahwa tidak ada masalah kita mulai membuka. Kita kembali. Di dalam kitab Mas Muz Pasal 122. Mengapa Daud bersuka cita? Karena di sini dikatakan ada umat, ada orang yang berkata. Kita lihat. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Suka cita Daud, ada orang yang mengajak dia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga kita lihat di sini ayat yang kedua. Sekarang kaki kami melangkah di pintu gerbangmu. Ya Yerusalem. Dia bukan hanya mengajak Daud, tetapi juga mengajak yang lain. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Gereja identik dengan persekutuan. Gereja identik dengan orang-orang yang berkumpul. Kumpulan umat-umat Tuhan. Ibrani Pasal 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa saudara-saudari? Ada persekutuan di dalam Tuhan. Ada persekutuan saudara-saudari untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan, untuk saling support. Ini yang terjadi. Dan mari kita lihat sama-sama. Ada juga pemasmur lain yang mengatakan. Ini ada tulisan daripada Bani Korah. Kita lihat. Masmur Pasal yang ke-84. Masmur Pasal 84. Masmur 84. Ayat yang ke-10. Alkitab elektronik ayat yang ke-10. Alkitab buku ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemasmur mengatakan bahwa lebih baik, lebih indah di dalam rumah Tuhan daripada di tempat lain. dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain yang mungkin lebih menyenangkan secara manusiawi. Tetapi pemasmur mengatakan lebih baik di rumah Tuhan. Dan juga kita lihat. Kita lihat sama-sama di dalam kitab ulangan. Ulangan pasal yang ke-12. Ayat yang ke-5. Ulangan 12. Ayat yang ke-5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Sebuah perintah yang Tuhan katakan kepada umat untuk pergi, untuk cari tempat yang di mana nama Tuhan ditegakkan. Harus ke sana. Ke gereja. Gereja yang ada nama Tuhan. Gereja Yesus Sejati. Suatu suka cita Daud. Pada saat orang mengajak dia, rame-rame mereka bisa pergi ke rumah Tuhan. Hal yang kedua. Kenapa Daud begitu bersuka cita? Kembali kita lihat Masmur pasal yang ke-122. Kita lihat Masmur pasal yang ke-122. Ayat yang kedua. Masmur pasal 122. Ayat yang kedua. Suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa Daud bersuka cita? Karena dia boleh mendekat kepada Tuhan. Kita lihat. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Hai Yerusalem. Suka cita yang indah. Kalau boleh mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih. Selagi tangan Tuhan masih terbuka. Selagi rumah Tuhan masih terbuka. Daud merasakan bahwa mendekat kepada Tuhan adalah berkat yang begitu luar biasa. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Masmur pasal yang ke-62. Kita banyak membuka ayat ya pada saat ini ya. Masmur pasal yang ke-62. Ayat yang pertama. Masmur pasal 62 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Masmur Daud. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ini adalah suatu pegangan yang dipunyai oleh Daud. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Saudara-saudari yang terkasih. Kita lihat berapa banyak musuh Daud. Banyak. Sebelum Daud menjadi raja. Musuhnya ada enggak? Ada. Pada saat dia mengembalakan kambing domba. Punya musuh? Punya. Musuhnya siapa? Beruang. Serigala. Yang berusaha untuk menerkam akan domba yang digembalakan oleh Daud. Sehingga yang terjadi. Daud bisa menghajar singa itu. Daud bisa menghajar beruang itu. Dan Daud katakan. Itu karena Tuhan. Secara manusia. Secara diri Daud. Daud enggak akan bisa melawan yang namanya singa. Melawan yang namanya beruang. Tapi Daud bisa lakukan itu kenapa? Karena dia punya Tuhan. Dia katakan. Pada saat orang-orang takut menghadapi Goliat. Dia katakan. Saya biasa mengembalakan kambing domba. Ada singa, ada beruang. Saya hajar. Karena Tuhan yang menyertai. Pada saat Goliat datang. Prajurit pada takut. Raja pun takut. Raja Saul takut. Tapi kenapa Daud begitu berani menghadapi? Daud katakan karena ada Tuhan. Setelah Daud menjadi raja. Banyak enggak musuh Daud? Banyak. Bahkan anaknya sendiri pun menjadi musuhnya. Tapi Daud merasakan bahwa musuh-musuh yang ada. Daud bisa mendapatkan kemenangan karena siapa? Karena Tuhan. Oleh karena itu Daud katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Tuhan lah yang memberi keselamatan. Makanya Daud lebih senang untuk dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari pun juga pastinya sama ya dengan saya juga merasakan. Selama bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Selama Tuhan beserta dengan kita, Tuhan akan selalu menolong kita. Ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga Masmur Asaf pun juga sama kita lihat. Masmur pasal yang ke-73. Masmur pasal 73 ayat yang ke-28. Masmur pasal 73 ayat yang ke-28. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Asaf pun juga merasakan hal yang sama. Aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku. Tidak ada tempat lain. Tidak ada sandaran lain yang bisa kita andalkan. Bahkan orang lain bisa pada saat ini jadi teman, besok bisa ngomongin kita. Orang lain hari ini memeluk kita, besok bisa memukul kita. Itu yang dialami oleh orang Israel. Pada saat mereka bersandar kepada Mesir, pada saat mereka bersandar kepada bangsa lain, mereka pun merasakan bahwa itu sia-sia. Dan Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan orang lain. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih. Dan kita lihat sama-sama di dalam kitab Yesaya. Kenapa sih kita harus mendekat kepada Tuhan? Kita lihat, Yesaya pasal 55. Kita buka kitab Yesaya pasal 55. Ayat yang ke-6. Yesaya 55, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara-saudari yang terkasih. Selama Tuhan bersedia ditemui, mari kita cari Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Dan orang yang rendah hati harus mencari Tuhan. Kita lihat sama-sama. Sefanya, pasal yang ke-2, ayat yang ke-3. Sefanya, pasal 2, ayat yang ke-3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bagi orang-orang yang rendah hati. Bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Ayo, cari Tuhan. Seumur hidup kita harus mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Karena Dia lah yang memberikan kepada kita keselamatan. Dan kita lihat, Yaakubus. Mari kita buka kitab Yaakubus. Banyak ayatnya ya untuk kita mendekat kepada Tuhan. Yaakubus, pasal yang ke-4, ayat yang ke-8. Kitab Yaakubus, pasal 4, ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dikatakan kalau kita mendekat kepada Allah, ia akan mendekat kepada kita. Itu pun yang disampaikan Daud kepada Salomo anaknya. Mendekatlah kepada Tuhan. Maka ia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, seumur hidup Daud. Seumur hidup Daud. Daud merasakan bahwa bersama-sama dengan Tuhan adalah hal yang terbaik yang dia lakukan. Daud takut yang namanya menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia memerlukan Tuhan. Begitu pula saudara-saudari dan saya. Apa yang harus kita lakukan seumur hidup kita? Mendekat kepada Tuhan. Karena asal ada Tuhan. Kita akan bahagia. Dalam kehidupan saya, saya pernah berkata ya, saya punya prinsip bahwa saya bersedia ditempatkan dimanapun Tuhan. Mau di tempat yang jauh, mau dimanapun, enggak masalah. Asal Tuhan beserta. Kalau Tuhan enggak beserta, mau di tempat yang dekat pun, maka semuanya akan sia-sia. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa ada campur tangan Tuhan, kita enggak akan bisa apa-apa. Asalkan Tuhan beserta, maka kita akan mampu. Karena Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar untuk kita. Hal yang ketiga. Tiga. Mengapa sih Daud begitu bersuka cita? Kita kembali lihat di dalam kitab Masmur, pasal yang ke-122. Mari kita buka kembali. Masmur, pasal yang ke-122. Ayat yang ke-4. Masmur, pasal 122. Ayat yang ke-4. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Kenapa dia sangat bersyukacita? Ada saat orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dia bisa bersama-sama dengan umat untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Poin penting ya, bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama, suatu ayat yang seringkali kita baca. Satu Thessalonica, pasal yang ke-5. Satu Thessalonica, pasal yang ke-5. Ayat yang ke-18. Satu Thessalonica 5, ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur hal yang penting bagi kita umat Tuhan. Dan Tuhan katakan, dalam segala hal. Saudara-saudari, kalau dalam keadaan kita senang, kita mengucap syukur, gampang ya. Tuhan terima kasih dapat rezeki. Tuhan terima kasih ini proyek saya cool. Tuhan terima kasih. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini semua karena Tuhan. Tetapi pada saat kita susah, apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan mengendaki dalam segala hal. Di saat kita sakit, bisakah kita mengucap syukur? Pada saat tugas di Banjarmasin ya. Ada seorang, boleh dikatakan, bapak-bapak ya. Beliau sudah lanjut umur juga. Beliau rajin kebaktian. Doa pagi pun juga rajin. Pelayanan pembesukan dia juga ikut. Dan dia terkena kanker di hidungnya ya. Jadi ada daging tumbuh. Jadi dagingnya itu kadang keluar ya, sampai harus dipotong. Suatu ketika dia pernah ya, dagingnya keluar, dia ganjel, dia cabut sampai berdarah. Dan yang terjadi akhirnya dia juga masuk rumah sakit. Karena lama-kelamaan kankernya ini ya, hidungnya jadi membesar, matanya ketutup. Dan akhirnya matanya buta dua-duanya. Pada saat dia dirawat di rumah sakit, suatu hal yang luar biasa. Pada saat kita membesuk, dia selalu mengatakan, ayo pendeta kita nyanyi. Sama-sama nyanyi, nyanyi. Orang dalam keadaan sakit, dia masih, ayo kita nyanyi. Saya tanya, om, mau nyanyi lagu nomor berapa, lagu apa? Dia sebutkan namanya. Dan kami nyanyi sama-sama. Melihat wajahnya tetap masih tersenyum. Dia memuji nama Tuhan. Ada rasa syukur. Padahal dalam keadaan sakit. Kalau kita sakit, kita disembuhkan, kita bisa mengucap syukur. Tetapi kalau kita sakit, dan bahkan Tuhan tidak menyembuhkan sampai akhir hidup kita, apakah kita masih tetap bersyukur? Dan si Bapak Tua ini, ada rasa bersama-sama dengan Tuhan adalah hal yang indah yang dia lakukan. Sampai akhir hidupnya. Pada saat dibesuk, dia bertanya, pendeta, gimana kabarnya cici pendeta? Dia tahu cici saya juga kena kanker. Dan saya katakan, wah, cici saya merasa kesakitan. Om, sakit katanya, sakitnya orang sekampung. Makanya ya saudara-saudari, kalau ada saudara kita atau saudari kita yang kena kanker, pada saat mereka mengatakan sakit, memang benar sakit sekali. Sakitnya orang sekampung, kakak saya menggambarkan seperti itu. Dan dia katakan, benar pendeta, sakit. Tapi saya doain buat cici pendeta. Orang yang sakit parah, berada di rumah sakit, di opnam masih berkata, saya doain buat cici pendeta. Supaya Tuhan campur tangan. Sampai akhir hidupnya. Pada saat beliau sudah parah, istrinya telepon ke nomor HP saya. Pendeta tolong datang ke rumah saya, suami saya sudah dalam keadaan parah. Dan saya datang ke rumahnya. Sambil pegangan tangan, ya pegangan tangan, waduh kayak romantis banget ya. Kalau yang pegangan tangan, orang-orang sesama muda, wah seru ya. Ini yang saya pegang orang tua. Doa sama-sama, Om. Doa sama-sama. Bersyukur. Ada kesempatan yang indah menemani beliau sampai meninggal. Beberapa kali ya. Dulu saya adalah orang yang penakut, benar-benar penakut ya. Tapi Tuhan bisa pakai. Beberapa kali sampai melihat orang sampai meninggal ya. Nemenin sampai meninggal, menemenin sampai meninggal. Ada sukacita yang luar biasa. Jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya. Tapi tidak mengeluh. Tapi tidak menyalahkan Tuhan. Suatu hal yang sangat sukacita. Itu harapan kami semua, kita semua. Para pendeta, pengerja, semuanya, pengurus. Bahwa melihat jemaat bisa sampai setia, sampai akhir. Walaupun memohon kepada Tuhan kesembuhan, tapi Tuhan memberikan hal yang lain. Mereka tetap bersyukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Daab mengatakan, dia bisa bersuka cita kenapa? Karena dia bisa bersama-sama dengan umat datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Karena bersyukur adalah kekuatan kita. Orang bahagia kalau orang itu bersyukur. Orang tidak akan bahagia kalau dia tidak bersyukur. Kalau orang itu mengeluh, tidak akan bahagia. Walaupun dia banyak uang, dia tidak akan bahagia. Tapi kalau kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita akan bahagia walaupun apapun keadaan kita. Baik kita senang, baik kita susah. Baik kita sehat, baik kita sakit. Baik kita berada di pekerjaan kita tinggi, ataupun kita berada di tempat yang rendah. Tetapi asalkan kita mau bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita selalu bersyukur? apapun yang terjadi. Di Tangerang banyak oma-oma, oma-oma opa-opa, doa pagi jam 7, setengah 7 harus membuka Zoom-nya. Kalau enggak, waduh, protes di grup WhatsApp. Kok belum dibuka? Kok belum dibuka? Setengah 7. Setengah 7 kurang saya pernah buka Zoom-nya. ada tau-tau satu orang di wedding room. Loh, kok saya setengah 7 kurang? Udah buka loh, kok bisa? Kok udah masuk? Dia katakan, saya dari jam 6 pendeta. Jadi jam 6 udah masukin link Zoom-nya. Saudara-saudari yang terkasih, pendeta Silas juga tahu ya, banyak oma-oma nyanyi, ada yang pantun dan sebagainya. Makanya kalau di Tangerang, setengah jam sebelumnya, begitu petugas yang bagian Zoom, host-nya belum buka, udah banyak komplain di WhatsApp. Di grup WhatsApp. Ini yang terjadi, saudara-saudari. Mari kita bersama-sama, kita bersyukur. Mereka katakan, oma-oma terutama ya, bagaimana supaya kita bisa bahagia. Dan mereka juga mengatakan bahwa bersyukur. Kemarin saya mendapatkan tugas untuk memimpin Lansia Gabungan, Tanjung Duren, dan juga ada Daan Mogot, ada juga Tangerang ikut di situ juga. Kita membahas untuk bahagia, salah satunya adalah bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka katakan, saya masih bisa bernafas, saya bersyukur. Saya masih bisa mengerjakan ini itu, saya bersyukur. Dan kita lihat sama-sama, saudara-saudari yang terkasih. Rasul Paulus pun juga mengajarkan. Pada saat dia mengalami kesusahan, dia merasakan akan suka cita. Kita lihat sama-sama di dalam kitab, 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-12. Bisakah kita belajar dari Rasul Paulus? 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Karena itu, aku senang dan rela. Di dalam kelemahan. Di dalam kelemahan bisa senang dan rela. Di dalam siksaan. Saudara-saudari, di siksa itu sakit. Dalam kelemahan itu berat. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku senang dan rela. Di dalam kesukaran. Kalau bisnis lancar, senang. Bisnis lagi susah. Di mana mau bisa senang dan rela. Tapi Rasul Paulus belum bisa melakukan. Di dalam penganiayaan. Di dalam kesesakan oleh Tanah Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pada saat Paulus merasakan berat, justru malah dia merasakan kekuatan daripada Tuhan. Dia merasakan, dia mengandalkan Tuhan. Dia merasakan bahwa dia mendapatkan kekuatan untuk menghadapi itu semua. Saudara-saudari yang terkasih, ini yang terjadi. Kenapa Daud sampai bisa bersyukacita ketika orang mengatakan, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dia bisa bersyukur bersama-sama dengan umat. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena disitulah dia mendapatkan kekuatan. Karena disitulah dia mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, kita lihat kembali. Di dalam kitab Masmur, pasal yang ke-122. Masmur, pasal 122. Ayat yang ke-5. Masmur, pasal 122. Ayat yang ke-5. Mengapa sih Daud begitu bersyukacita? Sebab disanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Kursi-kursi kerajaan keluarga Raja Daud. Saudara-saudari yang terkasih, Daud merasakan kenapa pergi ke rumah Tuhan bersyukur. Karena dia merasakan di dalam Tuhan. Dia mendapatkan akan pengajaran. Pengajaran tentang keselamatan. Pengajaran tentang penghakiman. Di mana dia juga mendapatkan bahwa bagaimana supaya keturunannya bisa terus untuk menjadi Raja. Mendapatkan kedudukan. Kita lihat sama-sama di dalam kitab satu tawarik. Kita lihat. Daud memahami apa yang Tuhan inginkan. Kita lihat. Satu tawarik. Pasal yang ke-28. Ayat yang ke-7. Dan ayat yang ke-8. Satu tawarik. Pasal yang ke-28. Ayat 7 dan 8. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan. Dan dengan didengar Allah kita. Aku berkata kepadamu. Peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu. Supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini. Dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo. Kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi, jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Daud tahu akan ini. Bahwa kursi-kursi milik keluarga Daud akan tetap teguh. Jikalau mereka mau setia kepada Tuhan, ikut akan perintah Tuhan. Daud tahu ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Dari mana? Dari firman Tuhan. Saudara-saudari yang berkasih, di dalam gereja Tuhan ada pengajaran-pengajaran memberitahukan kepada kita jalan keselamatan seperti ini. Penghakiman seperti ini. Kita bersyukur. Di dalam gereja kita banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat berharga. Kita diberitahu untuk jalan keselamatan. Pertaya dan dibaptis akan diselamatkan. Baptis untuk pengampunan dosa. Kita diajarkan. Pengajaran-pengajaran ini loh yang benar. Karena kadang-kadang kalah saudara-saudari yang terkasih. Nggak semua orang. Nggak semua gereja. Ikut kebenaran yang sesungguhnya. Suatu pengalaman pada saat dibangka, ada seorang ibu dengan anak-anaknya pergi ke gereja isu sejati. Ibu ini bukan orang Kristen ya awalnya ya. Karena memang leluhur, sembayangan leluhur. Dan suaminya nggak setuju kalau dia ikut ke gereja. Jadi si ibu ini selalu harus menyediakan barang-barang sembayangan. Menyediakan minuman, makanan untuk sembayangan. Dan kalau suaminya pergi ke luar kota, dia telpon kita. Bisa jemput nggak ke gereja? Jadi kita jemput ke gereja. Dia beserta anak-anaknya. Tapi pada saat itu, saudara-saudari, kita belum kepikiran untuk ibu ini dibaptis. Kenapa? Karena ibu ini masih baru. Harus belajar dan belajar. Ibu ini masih harus memberikan sembayangan ya. Makanan sembayangan. Di depan suaminya dia juga masih sembayangan. Maka kita nggak ada kepikiran untuk menyuruh dia membaptis. Karena proses belajar dan belajar terlebih dahulu. Supaya dia mengerti kebenaran. Suatu ketika, suaminya, bosnya menyuruh dia untuk nebas pohon, buah duku. Jadi bosnya udah beli pohon duku yang buahnya untuk dia. Jadi dia naik pohon duku itu. Dan dia jatuh. Jatuh ya. Kena tulang ekor dan dia lumpuh. Dari pinggang ke bawah. Rekan saya menggantikan saya di bangka. Seorang pendeta pria ya. Rekan saya ini baik sekali. Baik benar. Sangat-sangat baik ya. Jadi dia anterin ke rumah sakit. Dia anterin fisioterapi. Dia perlu diet anterin, angkat, bantu angkat. Bopong suami si ibu ini. Di rumah ada persekutuan. Dikenalin Tuhan Yesus. Sang suami ini akhirnya mau terima. Dikenalin Tuhan Yesus, mau terima dan sebagainya. Tapi sama dengan saya. Diken saya ini juga tidak mengajak untuk papisan ya. Karena masih proses. Apa yang terjadi saudara-saudari? Datanglah gereja lain. Mau enggak sembuh. Si istrinya ditanya, mau enggak suamimu sembuh? Mau lah. Karena suaminya udah enggak bisa ngapa-ngapain. Mau enggak suamimu sembuh? Mau dibaptis. Seluruh keluarga dibaptis. Si suaminya ditanya oleh gereja lain ini. Mau enggak sembuh? Mau. Baptis. Dan apa yang terjadi saudara-saudari? Seluruh keluarga ini dibaptis di gereja lain. Pada saat saya dengar itu, sedih ya. Sedih. Kenapa? Karena beliau selalu bersama-sama dengan kita beribadah. Tapi akhirnya dibaptis di gereja lain. Dan suatu pengaturan daripada majelis pusat, saya mendapatkan tugas untuk KKR di bangka. Rekan saya berkata, Bu, kita pergi yuk ke rumah ini. Enggak. Saya kan orangnya agak ini ya. Berbeda dengan rekan saya yang sangat baik. Saya katakan enggak mau. Orang udah dibaptis di gereja lain. Saya lagi kesel. Saya masih kesel ya. Lalu dia katakan, jangan gitu lah, Bu. Ayolah. Kan kita harus bantu dia lah. Yaudah lah ya. Saya kalau dirayu itu luluh langsungnya. Lalu saya bersama-sama dengan rekan saya pergi ke rumah si ibu ini. Pada saat ketemu, dia langsung peluk saya. Dia nangis. Si ibu ini, bukan suaminya. Karena suaminya enggak bisa. Dan suaminya juga enggak akan peluk orang. Nah, ini yang terjadi. Si ibu ini peluk saya dan nangis. Dia katakan, sorry, Vi, sorry. Aku akhirnya kemarin dibaptis di gereja lain. Karena dijanjiin. Katanya suamiku akan sembuh. Lalu saya katakan. Kenapa sih gereja Yesus sejati belum membaptis kamu? Karena perlu terus diajar dan diajar kebenaran. Dan baptisan itu adalah untuk pengampunan dosa. Untuk keselamatan. Bukan untuk kesembuhan. Kita tidak pernah menjanjikan. Ayo dibaptis untuk sembuh. Enggak akan. Karena bukan itu kebenaran. Tetapi adalah untuk pengampunan dosa. Untuk keselamatan. Dia katakan, sorry, saya enggak tahu. Yaudah, enggak apa-apa. Terus belajarlah firman Tuhan. Dia katakan seperti itu. Nah, ini yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih. Jadi, di gereja inilah kita mendapatkan pengajaran. Kadang-kadang ada orang tua. Saya pernah tugas di suatu cabang. Ada orang tua datang. Penirta-penirta, saya mau dibaptis. Ii, kenapa Ii mau dibaptis? Saya dikasih tahu. Untuk dapat bantuan diakoni, harus dibaptis. Waduh. Saya katakan, Ii, baptisan itu bukan untuk bantuan diakoni. Salah. Baptisan itu untuk keselamatan. Jadi, kalau Ii dibaptis untuk diakoni, Ii enggak akan mendapatkan keselamatan itu. Rugi. Karena baptisan itu bukan untuk bantuan diakoni. Bukan. Kalau Ii mau dibantu, sampaikan ke pengerja. Tapi bukan untuk dibaptis. Salah. Saya tahunya gitu. Jadi, kalau untuk mendapatkan bantuan diakoni, harus dibaptis. Nah, ini saudara-saudari yang terkasih. Banyak hal-hal yang salah. Tapi kita bersyukur bahwa gereja kita mengajarkan akan kebenaran. Ini loh jalan keselamatan. Ini loh enggak boleh. Ini loh akan ada di pengadilan. Contohnya adalah kasih. Mari kita lihat sama-sama di dalam kitab. Matius pasal yang 25. Ini pun juga terang-terangan. Kita sampaikan ya. Matius pasal 25. Ayat yang ke-31. Sampai ayat yang ke-46. Nanti bisa dibaca sendiri. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malekat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala, memisahkan lomba dari kambing. Pada saat nantinya, pada saat penghakiman, Tuhan akan memisahkan tiap-tiap orang. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Dan di sini diceritakan, kepada yang di sebelah kanan, Tuhan memuji dia. Tuhan mengatakan, pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Pada saat aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Lalu yang di sebelah kanan bilang, kapan Raja datang dan saya tolong? Kapan ya? Kayaknya enggak pernah ya. Lalu Raja katakan, engkau telah melakukan kepada orang yang hinai. Engkau telah melakukannya untuk aku. Dan mereka mendapatkan akan upah. Lalu kepada yang di sebelah kiri, Tuhan menegur orang-orang di sebelah kiri. Pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Yang di sebelah kiri protes. Kapan Raja? Kalau Raja datang ke tempat saya, pasti saya kasih makan. Pasti saya kasih minum. Raja katakan, orang ini datang kepada engkau. Dan engkau tidak peduli kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Hukuman. Tuhan berikan. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kebenaran ini disampaikan kepada kita. Bahwa pada nantinya, kasih itu dipersidangkan. Dan kita mendapatkan ini dari mana? Dari pengajaran, dari gereja. Oleh karena itu, saudara-saudari, kenapa kita harus mengasihi perintah Tuhan? Kenapa kita harus mengasihi juga untuk kebaikan kita? Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan melalui gerejanya. Pengampunan. Di dalam kitab Matius, pasal 6. Doa Bapak kami. Ampunilah kami, akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ayat yang keempat, boleh dikatakan. Jika kita mengampuni, maka dosa kita akan diampuni. Jika kita tidak mengampuni, maka dosa kita tidak akan diampuni. Di dalam gereja, memberikan pengajaran melalui firman Tuhan. Melalui khutbah. Ada peringatan juga disampaikan. Teguran juga disampaikan. Sehingga tidak heran, pada saat saudara-saudari datang beribadah kepada Tuhan. Mendengarkan khutbah. Kadang-kadang, aduh ya, ini pengkotbah nih. Saya datang. Ketegur lagi, ketegur lagi. Pendeta ini memang spesialis menegur saya. Saudara-saudari yang terkasih, padahal pendetanya tidak tahu masalah yang dihadapi. Tapi teguran demi teguran memang harus disampaikan. Karena itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan buka hati. Oleh karena itu, pada saat di gereja, ketegur. Kita katakan puji Tuhan. Ini firman Tuhan untuk saya. Tuhan ingin saya memperbaiki diri. Bukannya. Udah, yaudah kalau gitu saya nggak mau kebaktian. Saya nggak mau lagi pelayanan. Masa saya disinggung-singgung, disindir-sindir. Waktu muda, saya pernah melakukan ini. Itu waktu saya muda ya. Oleh karena itu, saudara-saudari, jangan pernah melakukan apa yang pernah saya lakukan. Pada saat saya masih muda, saya kesinggung oleh seorang pengkotbah yang mengatakan, pada saat itu di Solo ya, kan ada siswa teologi. Siswa teologi kan nggak ada perempuan waktu itu ya. Semuanya laki-laki. Datang tugas ya. Pengkotbahnya bilang. Kalau ada siswa teologi, cewek-cewek pada datang kebaktian. Saya orang muda, kesinggung. Enak aja. Saya kebaktian-kebaktian. Bukan karena dia. Walaupun memang sih ya, ada siswa teologi jadi semangat. Apa yang terjadi? Nggak kebaktian berapa lama? Pengkotbah itu guru sekolah minggu, dan dia datang ke rumah saya, saya bisa lari. Karena dulu badan saya kecil. Dulu badan saya kecil, nggak segemuk ini. Saya masih bisa lari kenceng. Kalau sekarang saya lari, pasti ketangkep. Bisa lari. Tetapi suatu hal yang luar biasa. Guru ini datang terus ya, besok lagi, besok lagi. Aduh si Bapak ini, udah tahu kita selalu menghindar, mungkin dia juga tahu. Tapi dia selalu datang. Sampai akhirnya ketahuan. Pada saat saya main, mama saya bilang, Fih, dicariin Pak ini. Dari gereja. Saya bilang, Fih, bilang ya. Nggak ada. Tahu-tahu Bapak ini ada di belakang mama saya. Lalu mama saya, bikin malu. Saya diompelin habis itu, saya datang ke gereja. Puji Tuhan ya. Kita punya guru-guru agama yang luar biasa baik gini ya. Coba kalau saya nggak didatengin seolah-olah guru agama ini. Mungkin saya akan terhilang dan terhilang. Dan akhirnya nggak bisa jadi pendeta. Tetapi karena kasih Tuhan, berkat Tuhan. Seperti ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam gereja, kita mendapatkan teguran. Melalui firman Tuhan. Kita katakan puji Tuhan. Jangan membuat kita nggak mau datang kebaktian. Oh, saya nggak mau ke gereja GLC. Saya mau ke gereja lain aja. Cabang lain kan sama-sama GS. Itu bukan jalan keluar. Bukan. Karena memang firman Tuhan itu untuk kita semua. Mari kita rasakan. Setiap siapa yang berkotbah, itu untuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Daud tahu. Di dalam Tuhan, dia akan tahu. Ini loh pengajaran-pengajaran yang ada. Ini loh teguran. Ini loh peringatan. Ini loh supaya bagaimana keturunanmu tetap bisa menjadi raja. Jikalau kamu tak atakan perintah Tuhan. Daud tahu. Makanya Daud sampaikan kepada Salomo. Perintah Tuhan seperti ini, Salomo. Jikalau kita terus setia kepada Tuhan. Maka tahta ini akan diberikan turun-temurun. Jikalau setia. Maka Daud juga katakan, kalau engkau mencari Tuhan, maka Tuhan akan bersedia ditemui. Tetapi jika engkau menjauh dari Tuhan, maka Tuhan akan membuang engkau. Daud memberitahukan. Kenapa? Karena Daud tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Daud tahu apa perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, Daud merasakan bahwa suka cita. Pada saat orang berkata pergi ke rumah Tuhan. Yang terakhir, kita kembali lihat. Masmur pasal 122. Kita lihat Masmur pasal 122. Apa sih yang membuat Daud begitu bersuka cita pada saat orang berkata, ayo mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-8. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Hal yang kelima, Daud bersuka cita ketika dikatakan orang, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dia bisa berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Dia bisa berdoa untuk kesejahteraan umat. Dia bisa berdoa untuk orang-orang yang mencintai Tuhan. Supaya mendapatkan sentosa. Supaya mendapatkan kebaikan. Daud merasakan itu. Bersama-sama dengan Tuhan. Dia bisa mendekat kepada Tuhan. Maka dia bisa berdoa untuk Yerusalem. Kesejahteraan Yerusalem. Damai sejahtera untuk Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih. Saat kita mencari kesejahteraan, mencari kedamaian, hanya ada dalam Yesus. Benar gak? Kita cari kesenangan di luar. Itu hanya sesaat. Semu. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dapat sejahtera. Kita lihat Filipi pasal yang keempat. Kita Filipi pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Filipi pasal empat, ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih. Mau cari damai? Ayo datang kepada Tuhan. Mau cari sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Kita gak tahu apa yang... Kita hanya bisa memikirkan apa yang sepintas yang bisa kita pikirkan. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan memberikan hal yang terbaik itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang makanya ya pada saat kita doa, kita minta ini Tuhan. Tuhan gak kabulin ini. Jangan cepat-cepat protes. Jangan marah. Jangan salahin Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang indah yang akan kita dapatkan. Melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu kok yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang pikiran kita sering salah. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan kecelakaan, rancangan kecelakaan. Bukan. Rancangan untuk kita adalah damai sejahtera. Tapi asalkan kita mau bersandar kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka ayat yang terakhir. Habakuk pasal yang ketiga. Kitab Habakuk pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 sampai ke-19. Sekalipun pohon arah tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon saya itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk menuliskan seperti ini. Sekalipun pohon arah tidak berbunga. Harapan daripada orang yang punya pohon arah adalah berbunga, berbuah. Tapi enggak ada. Nanam pohon anggur tapi enggak ada buah. Punya pohon jahitun tapi hasilnya mengecewakan. Ladang-ladang tidak ada menghasilkan makanan. Kambing domba enggak ada dalam kandang. Ilang semua. Juga tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi, Kitab Habakuk ini menuliskan. Tetapi aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Saudara-saudari yang terkasih untuk cari damai sejahtera. Untuk cari kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan. Sekalipun yang kita lihat pada saat ini. Mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi mari kita tetap percaya. Mari kita tetap taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Yang melampaui apa yang kita pikirkan. Dan Daud tahu itu. Oleh karena itu Daud sangat bersuka cita. Pada saat orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.